Komisi Pemilihan Umum RI mengatakan akan menegur capres nomor uru 2, Gibran Raka Buming Raka terkait aksi bakar semangat yang dilakukan pada debat kedua Wakil Ketua Tekan Prabowo Gibran, Habibur Rohman, menyatakan bakal melaporkan KPU Kedewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika melakukan hal itu Hal itu disampaikan Habibur Rohman menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Bangka, Jakarta Selatan sebab ia mengatakan, perihal apa yang dilakukan Gibran tidak ada aturannya Saya pikir nggak ada aturannya, kenapa penonton diundang? Tentu karena diinginkan ada interaksi Kalau KPU menegur Gibran, saya akan laporkan KPU ke DKPP karena nggak ada urusannya Gimi wajar namanya kontestasi, saling memberi semangat Jadi kalau ada yang tegur KPU siap-siap, saya di-KPPkan Waketum Partai Gerindra itu mengklaim bahwa dirinya baham mengenai hukum pemilu Ia juga mengatakan, kerap melaporkan komisioner KPU yang bermasalah ke DKPP Ini ahlinya hukum pemilu, Habibur Rohmani Sejak 2009, 2014, 2019, 2024 Saya banyak sekali mengantarkan komisioner-komisioner KPU bermasalah ke DKPP dan dijatuhi hukuman Bukan kali ini saja, Habibur Rohmani mengancam akan melaporkan Sebelumnya, presenter CN Indonesia, Rifana pernah akan dilaporkan oleh Habibur Rohmani Politisi Partai Gerindra, Habibur Rohmani menepar politik ketakutan Ia mengancam melaporkan presenter televisi CNN Indonesia ke Dewan Pers Ancaman itu disampaikannya dalam sebuah dialog di televisi bersama tim hukum dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Ronita Lapesi Ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya Oke, aspirasinya apa? Saya nggak tahu secara legis Aspirasinya apa? Potongan video diskusi dengan nada ancaman itu beredar luas di media sosial dan tersebar di berbagai grup WhatsApp Sebagaimana dilihat pada Selasa 21 November 2023 Presenter CNN Indonesia menanyakan acara deklarasi dukungan perangkat desa seluruh Indonesia kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Tapi Anda harus ralat, Nana Anda dengan mantang tadi mengatakan adanya dukungan Itu saya pastikan tidak ada Oke Katanya dicek Kalau nggak saya raporkan Anda ke Dewan Persi Oke silahkan, nggak masalah Ya pasti Jadi ini kenapa cuma calon Anda yang hadir? Kalau Anda tidak meralat dalam acara hari ini juga Saya tentu akan raporkan Anda Jadi kenapa? Mendengar pernyataan itu, Habibur Rohman membanta Menurutnya tidak ada deklarasi dukungan Prabowo Gibran datang ke acara itu karena diundang untuk mendengar aspirasi yang disampaikan para perangkat desa Habibur Rohman kemudian mengancam HOS CNN Indonesia untuk mencabut pernyataannya Bila tidak, ia akan melaporkan ke Dewan Persi Saya nggak tahu Kalau nggak saya raporkan Anda ke Dewan Persi Oke silahkan, nggak masalah Ya pasti Jadi ini kenapa cuma calon pres Anda yang hadir? Kalau Anda tidak meralat dalam acara hari ini juga Saya tentu akan raporkan Anda Jadi kenapa? Namun saat di desa, apa aspirasi yang diserap Prabowo Gibran di acara itu? Habibur Rohman mengaku tidak tahu Ia mengatakan nggak ada Mana ada deklarasi dukungan Nggak adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya Sempat menjawab tidak tahu apa aspirasi yang diterima Prabowo Gibran Habibur Rohman kemudian menjelaskan Bahwa banyak aspirasi yang didapat dari para perangkat desa dalam acara tersebut Termasuk bagaimana pembangunan desa ke depan Tetapi Anda harus seralat Nana Anda dengan lantang tadi mengatakan bahwa adanya dukungan Itu saya pastikan tidak ada Nanti dicek Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan Persi Jadi kenapa cuma capres Anda yang... Loh